Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ketemu di Elzaba Studio bagi teman-teman semua yang baru saja ketemu dengan channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe nya kasih like dan share video ini kita masih seputar projek penguatan profil pelajar Bancasila dan kali ini saya menawarkan sebuah aplikasi sederhana untuk membuat laporan B5 jadi ketika kita ketika Anda semua ditanya apa sudah melaksanakan B5 atau belum melalui aplikasi ini cukup share saja nanti bisa dibuka dan isinya itu sudah mewakili dari kegiatan B5 yang ada di sekolah kita ini khususnya untuk sekolah dasar kita mulai saja ke tutorialnya jadi aplikasi ini aplikasi yang sangat sederhana dan saya yakin teman-teman juga bisa membuatnya dengan excel ya projek penguatan profil pelajar Bancasila B5 nah disini ini ada identitasnya teman-teman ada di SD Negeri ya nanti silahkan diisi ini saya contohnya adalah SD Negeri Gunung Tugel Kejamatan Sukarjo Kabupaten Monosobo tahun pelajaran 2024-2025 temanya kearifan vokal topiknya permainan tradisional fase A kelas 1 nah kalau yang ini bisa diedit ya teman-teman ini bisa diedit silahkan edit-edit ya nah ini sebagai covernya maka isinya isi di dalam laporan kita itu ada alasan pemilihan tema dan topik kemudian SK Tim kemudian pemetaan dimensi capaian fase dan rubriknya kemudian jadwal proyek jurnal dan dokumentasi asesmen informatif serta materi nah ketika kita sudah ada aplikasi seperti ini kita tinggal ngisi aja teman-teman kita mulai dari alasan pemilihan topik ya jadi ini temanya adalah kearifan lokal permainan tradisional topiknya alasan pemilihan topik dan tema alasan pemilihan tema dan topik ya silahkan ini diisi sendiri teman-teman disesuaikan dengan tema dan topik yang diambil ini contohnya tadi kearifan lokal ya kearifan lokal permainan tradisional OPT Satuan Pendidikan SD Negeri Gunung Tugel merupakan sekolah yang menyatu dengan masyarakat desa dengan banyak budaya lokal salah satu dari budaya lokal yang ada di sekitar sekolah dan warga sekolah adalah permainan tradisional permainan tradisional yang ada era 70-an dan 80-an menjadi primadona di kalangan anak-anak dan remaja bahkan orang tua ini sudah banyak yang hilang dan tinggal nama nah ini alasannya mengapa mengambil tema dan topik itu dengan mengambil tema kearifan lokal topik permainan tradisional diharapkan para siswa mengenal kembali permainan tradisional bahkan mampu melestarikannya dan proyek ini juga diharapkan bisa mendukung terwujudnya karakter karakter profil pelajar Pancasila sesuai dengan dimensi yang diambil jadi jangan lupa pengambilan topik pengambilan tema itu semuanya kegiatannya harus menguatkan profil pelajar Pancasila karena semua kegiatan itu diibaratkan sebagai kendaraan untuk terwujudnya karakter profil pelajar Pancasila oke kita kembali ini alasan sudah ya oke kita kembali kemudian SK nah SK nya dari dari satuan pendidikan itu sudah dibuatkan tentu saja oleh kepala sekolah ya ini SK nya nah teman-teman kalau seperti ini kan SK nya kalau mau ditampilkan disini ini filenya berupa image atau PNG ya teman-teman nanti bisa diunggah disini oke ini SK nya sudah ditampilkan sudah lengkap jadi ada tanda tangannya juga kemudian ada pemetaan dimensi teman-teman nah ini pemetaan dimensinya jadi dari tema dan topik yang diambil pemetaan dimensinya seperti ini ada dimensi beriman, dimensi kreatif, gotong royong elemennya ini elemennya ada, sub elemennya ada, capaian fasenya ada untuk membuat seperti ini tentulah ini harus berdasarkan musyawarah musyawarah dari tim fasilitator proyek penguatan profil belajar Pancasila seperti itu kemudian juga sudah ada rubriknya teman-teman ini ada rubriknya jadi untuk capaian fase ini capaian fase yang ada disini ini menjadi KKTP ya teman-teman menjadi KKTP pada rubrik kita yaitu ini kan ada belum berkembang mulai berkembang, berkembang sesuai harapan dan sangat berkembang capaian fase kita letakkan disini teman-teman berkembang sesuai harapan karena ini sebagai KKTP seperti itu nah untuk pembuatan rubrik sudah saya buatkan video sendiri ya jadi pembuatan rubrik itu bisa pakai dua macam cara yang pertama hanya mengubah katanya saja dari belum berkembang ditambah dengan belum begitu kalau mulai berkembang ditambah dengan kata mulai berkembang sesuai harapan ini capaian fasenya tidak dirubah kemudian sangat berkembang ditambah dengan kata-kata sangat kemudian cara yang kedua adalah berkembang sesuai harapan maka di rubrik kita ya di rubrik kita pada tahap mulai berkembang maka harus mengambil capaian fase pada fase sebelumnya jadi misalnya ini fase A maka disini diisi dengan fase paut belum berkembang diisi dengan fase sebelumnya nah sebelum paut kan tidak ada maka ini harus membuat deskripsi sendiri seperti itu kemudian ini tadi berkembang sesuai harapan kan di fase A maka sangat berkembang diisi dengan capaian fase B seperti itu teman-teman dan ini dua-duanya boleh dilakukan untuk pembuatan rubrik oke kita lanjutkan kembali kita ke home setelah pemetaan kita lihat jadwalnya nah ini jadwalnya ini jadwalnya teman-teman dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir nah dari dari jadwal ini maka akan kelihatan misalnya itu proyeknya dilaksanakan pada hari apa kemudian kalau satu minggu itu berapa tatap muka atau cukup sekali atau dua kali kemudian alokasinya dalam sekali tatap muka berapa yang penting adalah dalam satu semester ketemu 126 jam pelajaran per satu semester ini untuk kelas 1 sampai dengan kelas 5 itu seperti itu dan disini ini untuk jadwalnya ya ada nomor ada hari tanggal ada aktivitas keberapa begitu ada alokasinya nama aktivitasnya kemudian ada dimensinya dari setiap aktivitas tadi sudah saya sampaikan bahwa kegiatan atau proyek penguatan profil belajar Bancasila itu sebuah sebuah sarana sebuah sarana bagaimana kita menyampaikan dan menyampaikan dan mendidik siswa agar mereka ya berkarakter profil belajar Bancasila sesuai dengan dimensi yang diambil jadi disini ada dimensinya tinggal diisi aja kalau yang diambil misalnya gotong royong nah nanti kita lihat aktivitasnya yang sesuai yang mana misalnya pemilahan sampah organik dan non organik wah ini bisa karena bekerja sama maka kita beri ini dimensinya gotong royong seperti itu teman-teman oke kita lanjutkan kemudian ada jurnalnya nah ini ada jurnalnya teman-teman ada jurnalnya pelaksanaan jadi dari jadwal-jadwal itu fasilitator melaksanakan ada jurnalnya berarti keterangannya ada fase ada kelas ada aktivitas keberapa nama kegiatannya apa nah kegiatan pokoknya apa karena nanti kegiatan pokok ini harus ada di dalam modul kemudian dokumentasinya juga ada seperti ini teman-teman jadi ketika ditanya pengawas ditanya korwil kita sudah punya datanya dan kita lanjutkan dengan assessment formatif jadi dalam pelaksanaan kita juga punya data untuk assessment formatifnya dari assessment formatif inilah yang nanti kita masukkan untuk pembuatan rapor P5 dan yang terakhir adalah materi teman-teman nah ini materinya juga ada di sini di sini ya harus ada materinya juga nah ini materinya saya hanya singkat saja teman-teman bisa membuat materi yang lengkap atau misalnya di sini kesulitan pembuatan materinya boleh menulis atau membuat materi di file lain atau di Microsoft Word yang lebih mudah untuk lebih mudah untuk membuatnya lebih mudah untuk ngetiknya sama nge-printnya jadi kan teman-teman kalau video yang ini lebih dari 5000 view maka akan saya share aplikasi ini gratis untuk teman-teman semua terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat